Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITM Resus dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Liliat TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terapi tentunya seputar ITM Bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terhangat tentunya seputar ITM Informasi yang baru saya sampaikan pada kesempatan kali ini Kita akan melihat kebahagiaan seorang ibu yang melihat anaknya yang sedang tampil di layar lebar Betapa bangganya ITM melihat bilikis humairah rajak bernyanyi dan juga berdendang Mengikuti jejaknya sebagai seorang penyanyi Dan disini bilikis membuktikan kepada dunia bahwa ia adalah anak dari ITM yang memang senang untuk bernyanyi Dan pemirsa dimanapun berada bisa melihat kebahagiaan ITM yang tiada tara Karena melihat putri cantik kenyang bisa berada di atas panggung yang sangat remegah Di acara Hood Indosier yang ke-28 Inilah momen haru saat ITM memberikan support kepada bilikis humairah rajak Mulai dari latihan dan juga gladiarsis sampai korpor Begitulah kebahagiaan seorang Buddha Bunda ITM yang sangat bahagia Melihat putri kecilnya bisa tampil di acara yang sangat megah Kita doakan semoga bilikis humairah rajak selalu menjadi Putri kesayangan ITM dan pastinya selalu menjadi kebanggaan keluarga Semoga semuanya berjalan dengan lancar Apapun yang dicita-citakan dan juga dikerjakan Semoga semuanya dilancarkan oleh Allah SWT Dan disini ada wawancara eksklusif ini Yang ditanyakan oleh Pak wartawan kepada bilikis humairah rajak Dari ketiga lagu yang dinanyikan Lagu apa yang paling disuka Dan bilikis memberikan jawaban yang sangat luar biasa Sepaling suka dengan lagu Stowberry Cake Yang berduet dengan sang bunda tercinta Sehat untuk bilikis dan sehat juga untuk ITM Doa yang baik selalu menyertai kalian berdua alam yang peralamin Berita selanjutnya juga yang sedang viral saat ini Yang sedang heboh luar biasa Disini ITM langsung mengklarifikasinya Melalui tayangan ayah dan ayu ditrans 7 Dimana semalam ITM sempat jatuh Di salah satu penampilannya di ulang tahun Indonesia Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa Ayu Tinting gerogi karena bertemu dengan Nyonya Andara dan juga Raffi Ahmad Dan ternyata disini Ayu Tinting mengklarifikasi semuanya bahwa Kejadian tersebut memang kelalaiannya Ayu Tinting lupa kalau stick yang ada di belakangnya Tiba-tiba pasti nyanyi Gue udah pilih nih gue jalan emang dari belakang tuh pelan-pelan Dan pada saat ZM gue lupa Kalau ternyata di stick ini selingkaran ini Akan naik hidroli Gue pakai heel 12 cm Itulah klarifikasi yang diberikan oleh Ayu Tinting Bahwa kejadian semalam bukan karena grogi Namun karena memang dia lalai dan lupa ada hidrolik yang akan naik Jadi ketika dia fokus bernyanyi ternyata hidroliknya naik duluan Dan disini juga ada ayah yang sigap dan juga siaga Memberikan pertolongan untuk putri tercintanya Ayu Tinting Siapa lagi kalau bukan ayah rojak yang siap siaga Memberikan pengobatan paling menjarak putri tercintanya Itu saya yang sangat luar biasa yang diberikan oleh ayah rojak untuk putri tercintanya Yang memberikan kebahagiaan tersendirinya bagi Ayu Tinting Dan disini juga ada beberapa sahabat yang memberikan klarifikasi Soal jatuhnya Ayu Tinting di panggung Ida Siar ke-28 Argumen-argumen para sahabat ini muncul karena banyak sekali warga warganet Yang mengatakan bahwa Ayu Tinting grogi Karena satu panggung dengan Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina Tapi kenyataannya bahwa Ayu Tinting bukan grogi Tapi karena resti kecil yang memang tiba-tiba naik Namun dengan senyuman manis dan juga profesionalisme Ayu Tinting Bampu memberikan yang terbaik sampai akhir acara Di Queen Depot kalau grogi gak mungkin suara tetap stabil Jelas-jelas itu tank air tetap berada di tepi latai hidrolik Yang mulai bergerak naik masih aja disangkut bautin sama yang gak ada hubungannya sama sekali Udah 2023 you move on you To this Queen Depot beberapa menit yang lalu Kemudian juga dari sahabat kita nih Dari lia liut brebus Ayu jatuh karena stake kecil yang kecepatan Bukan karena grogi ada nyonya Lihat noh dari samping dan depan jelas Karena stake dari kamera TV aja udah jelas Karena stake bukan grogi Ia kali grogi tapi suara tetap oke Nampilan tetap oke keren Sahabat dimanapun berada bisa melihat sendiri Ketika Ayu Tinting jatuh hidroliknya langsung naik ke atas Itulah yang membuat Ayu Tinting jatuh secara tiba-tiba Dan dengan kelihayaan berliki oleh Ayu Tinting tetap bisa bertiru tegak dan bisa bernyanyi sampai akhir Kecepatan tersebut pun menjadi ramai di warganet dan juga di beberapa media Dan diari cut Ayu mobil aja viral apalagi jatuh Di goreng awal media tambah deh Nanti nyatuhnya marah Pernah gak sih yang ngetik komen dikit kalau tuh insiden yang kena diri sendiri Misalnya yang ngetahuin Ayu ke pasar di pasar ikan udah malu amis lah Menitijin yang emang sukanya dikandisi sikat nih Jangan kasih ampun bila-bila sona Itulah beberapa komentar yang ngetik oleh Farah fans ini Karena tak cuma melihat Ayu diketahkan bersegurgi Karena tak ketemu dengan Nandara dan juga Raffi Alman Bagi sahabat semua di rumah Selamat menyaksikan ini kebanyakan itu Tidak membantu Yodakara Mempunyai ayah yang selalu siapsi keadaan Oke sahabat selamat menyaksikan informasi yang menyajikan Untuk sahabat semua di rumah Semoga informasi ini menjadi pembuka pintu hati Bagi-bagi para sahabat semua di rumah Bahwa berita-berita yang ada di luar sana tidak benar Itu jatuhannya dan juga kenyataannya Semoga video-video yang ini memberikan Bermanfaat untuk siapa semua di rumah Dan bisa menghibur pastinya Bagi sahabat selamat beristirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! I feel like, when I'm with you I'm losing I feel like, you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's big Sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something Out of my nightmares Stand it right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored again? So with the play dead